Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pemirsa dan pendengar COVID Talks Episode ketiga dimanapun Anda berada Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Walaupun di tengah pandemi sampai saat ini Ya acara ini merupakan bagian dari Kanal pengetahuan COVID-19 Yang dimiliki oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Atau PKMK, FKKMK, UGM, Yogyakarta Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru Terkait COVID-19 pada website manajemencovid.net Nah, pemerhati forum manajemen COVID yang berbahagia Hari ini saya, Eta Aurya Latifah selaku moderator Akan mengajak Anda untuk berdiskusi Terkait topik yang cukup hangat Dan akhir-akhir ini sering diperbincangkan Yaitu identifikasi mutasi virus SARS-CoV-2 di Indonesia Nah, pasti sudah pada penasaran kan? Jadi simak ya sampai akhir podcast COVID-19 Talks hari ini Sebelumnya kita akan menyiapkan arah sumber kita Hari ini yaitu Dr. Selamat MHP Selaku Kepala Badan Litbangkes Atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kita sapa dulu Selamat pagi Dr. Selamat Selamat pagi, selamat pagi semuanya Saudara sekalian yang saya muliakan Terima kasih Iya, bagaimana kabarnya dok? Baik? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Salam sehat bagi semuanya Iya dok Itu yang paling penting saat ini Sangat-sangat mahal untuk sehat ini Betul sekali Sehat sekarang sangat berharga ya dok ya Betul, betul Saya lihat semangat sekali Dr. Selamat Semoga semangatnya tertular Untuk teman-teman semua Harus tetap semangat kita Iya, betul sekali Tengah pandemi seperti ini kita harus tetap semangat Dan menularkan aura yang positif ya dok ya Baik, baik dokter Langsung saja karena saya juga sudah tidak sabar Untuk membahas topik kita pada hari ini Kita akan mulai Kali ini kan topiknya tentang identifikasi mutasi virus SARS-CoV-2 di Indonesia Nah mungkin Dr. Selamat boleh mengawali dulu dok Dengan definisi apa sih sebenarnya arti dari mutasi virus Mau gak dokter? Tentu kita sampaikan kita mengidentifikasi mutasi virus Kita sudah memahami tentang mutasi virus itu adalah perubahan pada substansi genetika virus Itu manakala terjadi perubahan genetika di dalam virus Maka bisa mempengaruhi terhadap struktur maupun cara kehidupan virus Tentu cara kerja dalam hal ini untuk menginfeksi yang lain Nah ini yang perlu kita betul-betul cermati Apakah sudah ada perubahan-perubahan itu Tidak hanya kita, seluruh dunia juga mengamati hal ini Tentu pentingnya untuk mengamati ini Agar supaya mengetahui sifat-sifatnya Berangkatnya dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan Kira-kira gue itu mbak Baik, jadi definisi dari mutasi adalah Adanya perubahan substansi genetika pada virus ya dok ya Dan ini mempengaruhi struktur dan cara hidup virus itu sendiri Nah kalau berangkat dari definisi ini Mengapa ya dok bisa terjadi sebuah mutasi pada virus ini? Oh iya, kalau mutasi virus itu memang sifat alami virus Karena memang virus itu adalah menghadapi tantangan dalam kehidupannya Dia perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya Mungkin karena menghadapi obat-obat yang diminum Mungkin karena situasi yang lainnya Sehingga dia perlu adaptasi Nah cara adaptasi itu adalah dengan cara bermutasi Nah mutasi makin banyak dia menginfeksi ganti-ganti orang Tentu akan makin banyak dia membelah diri Di samping membelah diri itulah proses terjadinya mutasi Tapi intinya adalah virus setiap saat memang Dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan cara bermutasi Itu mbak Baik, jadi itu salah satu cara adaptasi virus ya dok ya Jadi tidak hanya manusia yang beradaptasi Virus pun juga berusaha untuk bertahan hidup ya dok ya Betul, betul Baik, nah ketika terjadi suatu mutasi Apakah virus ini akan menjadi meningkat dok tingkat infeksiusnya Atau tingkat penularannya Dan mengapa kita harus waspada terhadap mutasi virus Terutama SARS-CoV-2 ini Ya, sebenarnya tidak seluruhnya mutasi virus itu berakibat buruk pada kita Ada yang justru mutasi merugikan virus itu sendiri Bahkan mungkin bisa jadi musnah Tapi ada juga virus yang mutasi menjadi merugikan kita Nah itu setiap kita mengamati virus khususnya yang seperti saat ini SARS-CoV-2 Penyebab penyakit Corona-19 Kita kalau ada mutasi pasti akan melihat setidaknya ada-ada empat hal mbak Empat hal yang pertama apakah virus itu kecepatan menularnya meningkat atau masih sama Yang kedua adalah apakah ini juga tingkat keparahan penyakitnya seperti apa Apakah menimbulkan penyakit yang lebih parah Mengakibatkan kris fatalitirit yang tinggi misalnya seperti itu Nah yang berikutnya adalah bahwasannya apakah virus ini masih bisa terdeteksi dengan metode diagnosis yang sekarang ada Misalnya adalah sekarang mendiagnosis Corona virus adalah menggunakan PGR Nah kalau misalnya sudah tidak tentu kita harus mencari cara bagaimana untuk bisa mendiagnosis agar betul-betul kita bisa mencegah mereka Nah yang berikutnya adalah juga yang saat ini kita banyak menjadi atensi adalah Dengan adanya mutasi ini bagaimana efektivitas vaksin yang kita vaksinasi yang kita sedang lakukan Jadi empat hal itulah yang selalu menjadi perhatian para ilmuwan dan tentu kita semuanya Kaitannya dengan terjadinya mutasi virus Baik jadi ada empat hal yang perlu menjadi concern kita ya dok ya Tentang kecepatan virus tersebut kemudian tingkat keparahannya Apakah masih bisa terdeteksi dengan metode yang saat ini dipakai dan efektivitas vaksin betul ya dok ya Baik jadi memang kita juga harus waspada ya dok dengan adanya mutasi virus ini Baik nah kalau untuk tahapan proses identifikasi suatu mutasi virus itu bagaimana ya dok boleh dijelaskan mungkin prosesnya Nah kalau mau mengidentifikasi mutasi atau tidak ini boleh saya bagi dua ya mbak ya Yang pertama adalah untuk masyarakat pada umumnya Yang kedua nanti di laboratorium Serta pada umumnya artinya apa supaya waspada Misalnya contoh Kalau kita ada kasus-kasus yang orang dari warga negara asing Atau warga negara Indonesia tetapi yang dari luar negeri Yang berasal dari daerah-daerah yang memang sedang banyak kasusnya meningkat Apalagi sudah diidentifikasi misalnya ada varian baru Maka setiap masuk ke Indonesia harus di-swap Kemudian diperiksa positif atau di-HPGR-nya Kalau memang betul positif maka kemudian kita swapnya Sebagian kita kirim ke laboratorium dilakukan whole genome sequencing Nanti akan saya terangkan berikutnya itu satu contoh Kemudian yang lainnya misalnya Orang sudah di-swapnya Tapi kok masih juga kena coronavirus 19 atau COVID-19 Dan kemudian juga parah Nah ini juga kita identifikasi Ini karena apa? Apakah karena virus mutasi atau bukan? Sehingga kita juga minta yang seperti ini Agar diambil swapnya kemudian dikirim ke laboratorium Yang lain lagi misalnya adalah orang yang misalnya anak-anak Usia anak yang umumnya adalah tahan Tapi kok misalnya dia lama gak sembuh-sembuh Dan itu adalah sudah diidentifikasi sebagai COVID-19 Ini kita ambil juga Ada lagi yang city-nya rendah City-nya adalah cycle threshold Yang city-nya rendah itu adalah juga diambil Yang ideal adalah biasanya di bawah 20 Tapi untuk menjaring supaya ini juga bagus Supaya tidak lepas Maka kita tingkatkan di bawah 30 Artinya pada kondisi itu virus masih banyak Itu yang sifatnya adalah umum Supaya masyarakat mengetahui manakala ada tanda-tanda tersebut Mestinya dia harus waspada dan juga petugas epidemiologi Atau petugas laboratorium mengambil itu untuk dikirim diidentifikasi Nah kalau itu swapnya sudah sampai ke laboratorium Nah nanti petugas laboratorium yang mengidentifikasi Dari pertama melakukan ekstraksi RNA-nya Kemudian mengukur konsentrasinya seperti apa Kemudian sampai pada memproses di laboratorium Terakhir adalah menganalisis tentang data yang didapat dari proses itu Bagaimana informasi bioinformatikanya Begitu Mbak Baik terima kasih dokter Jadi ada dua garis besar ya dok ya Dari masyarakat umum Tadi ada beberapa kategori seperti WNA Yang mungkin negaranya sudah ditemukan mutasi Atau kasusnya tinggi Kemudian ada dari yang mungkin sakitnya cukup parah Tapi sudah divaksin Sitinya rendah Dan mungkin juga anak-anak yang mungkin prolong seperti itu ya dok ya Nanti akan diambil Bayangkan kalau misalnya Mbak Ada kasus misalnya Gejala klinisnya menonjol sekali Untuk COVID-19 Tetapi di diagnosis Atau di periksa laboratorium melalui PCR Konegatif Kita harus juga semacam itu Bisa jadi memang Skill untuk ngambil swab Mungkin bisa jadi Tidak benar Bisa jadi saja Tapi kalau memang itu yang seperti itu Jadi kita harus hasil apakah ini mutasi atau bukan Kira-kira itu Baik Jadi kita juga harus melihat klinis pasien ya dok ya Betul Karena ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam Pemeriksaan PCR itu sendiri ya dok Termasuk cara pengambilan swab itu Benar ya dok ya Ya Baik Nah ini juga mungkin sedikit menyinggung yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Selamat terkait dengan WNA Ini kan sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan nih dok Di salah satu negara Yang kasusnya sangat tinggi Bahkan dikatakan seperti tanda kutip tsunami COVID-19 ya Gelombang kedua yaitu di India Jadi ini juga terkait dengan apa yang sudah disinggung oleh Dokter Selamat di sebelumnya ya dok Terkait dengan WNA ya Jadi memang ini sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan Ada dari satu negara ya India Yang kasusnya saat ini mungkin sedang tinggi-tingginya Bahkan sampai dikatakan seperti tanda kutip tsunami COVID-19 Golombang kedua seperti itu Nah bagaimana dok ini perkembangan terkait identifikasi mutasi SARS-CoV-2 dari negara India Monggo boleh dijelaskan dokter Ya Ada tiga hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini Pertama sebenarnya secara formal Penerbangan reguler antara Indonesia India saat ini tidak ada Tetapi bisa saja penerbangan itu atas izin diplomasi dan maskap P bisa dilakukan dengan cara charter Atau dengan diplomatik Nah kemarin yang terjadi adalah dengan charter yang masuk ke kita Tetapi lain pihak di Indonesia adalah setiap pintu masuk negara apakah itu bandara ataukah itu pelabuhan laut ataukah itu lintas batas jarat Nah itu ada petugas-petugas kita Tidak hanya kesehatan tetapi adalah kesehatan Di bidang kesehatan yang dikasihkan di sana adalah para petugas yang ada di kantor kesehatan pelabuhan Setiap orang masuk apakah itu WNA atau WNI dari luar negeri Pasti akan diswap, akan diambil sampelnya Manakala positif itu akan ditindaklanji untuk isolasi Dan kalau itu mencurigakan waktu itu adalah akan dikirim swabnya ke laboratorium untuk genomesik lensing Kalau saat ini sudah langsung obligator ya untuk di swab untuk wall genomesik lensing Itu yang ketiga Jadi intinya adalah tetap kita melakukan kewaspadaan Melakukan pemeriksaan untuk WNA yang dari India Nah saat ini yang jelas bahwanya warga India sudah masuk ke Indonesia Dan ternyata positif strain India Dan saat ini dirawat di rumah sakit dan sebagian di isolasi Itu Mbak Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya Berarti memang ada penjagaan-penjagaan ya dok ya Di pintu-pintu masuk border Indonesia Dan juga nanti akan dilakukan isolasi serta pemeriksaan swab untuk genomesik lensing Apakah ini berlaku hanya pada negara-negara yang memang diketahui kasusnya sedang tinggi-tingginya Atau mungkin ada mutasi atau untuk semua negara dok? Semua, semua negara Cuma karena kita manusia Yang menjaga juga manusia Yang bepergian juga manusia Sehingga tentu mereka Tentu kalau enggak kesadaran bersama-sama Akan menyelidikan Apalagi misalnya ini contoh saja Sebenarnya jadi kewaspadaan kita PMI PMI adalah pekerja migran Indonesia Di negaranya yang tempat mereka kerja Negaranya sudah ingin membalikan Sehingga barangkali pemeriksaan laboratorium tidak terlalu teliti Sehingga yang penting balik Nah seperti itu Ya mau tidak mau kita harus mengantisipasi yang semacam ini Artinya bahwasannya bisa saja secara internasional Komitmennya bahwasannya orang yang sakit Tidak boleh berpergian Tapi bisa jadi apakah itu unsur-unsur memang Karena agar segera pulang Atau memang tidak teliti pemeriksaannya Sering-sering juga lolos Bahwasannya ternyata orang-orang yang positif Bisa melampaui antar batas negara Begitu mbak Baik terima kasih Memang betul ya dok ya Karena virus ini kan butuh inang ya dok Jadi yang perlu dikontrol adalah mobilisasi manusianya Ya dok ya Baik dokter Nah kalau untuk tindakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Untuk dapat dengan cepat mengidentifikasi mutasi virus Ini apa saja dok? Mungkin tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Kemenkes Kita untuk mengidentifikasi ini itu kita membentuk yang namanya Whole Genome Sequencing Surveillance Jadi pengamatan penyakit melalui Genome Sequencing secara terus-menerus Melibatkan laboratorium di Sering Melibatkan Dinas Kesehatan Kesehatan di lapangan Untuk meng-input swap Yang di jurega yang sebagaimana saat-sehat di depan tadi Dan kemudian kita saat ini ada 17 laboratorium Yang mendedikasikan kemampuannya untuk melakukan Whole Genome Sequencing Dan tentu kita juga bekerjasama untuk sharing sumber daya Sharing pengetahuan, sharing pengalaman Dan beberapa waktu yang lalu juga sudah ada capacity building untuk bagaimana laboratorium yang mau mengembangkan Dan juga kita dibantu sebagian juga dari kawan-kawan luar negeri yang concern Jadi intinya adalah kita sudah menyiapkan hal itu Saat ini itu sudah hampir 1.300an sekuensis yang kita lakukan Tapi tentu itu masih jauh dari kecukupan Masih perlu peningkatan lebih banyak lagi Itu Mbak Baik, terima kasih Jadi dari Kemenkes sudah menyiapkan 17 laboratorium ya dok ya Yang sudah berdedikasi untuk melakukan Whole Genome Sequencing Salah satunya laboratorium Fakultas Kederajaan Mada juga Ketiba di sini Iya dok, betul sekali di FKKMK UGM ya dok ya Sudah berdedikasi juga KMKMK UGM, betul Baik, nah dari proses Whole Genome Sequencing yang sudah dilakukan ini dok Sudah teridentifikasikah mutasi virus SARS-CoV-2 di Indonesia Kalaupun sudah, ada berapa ya dok jenis varian yang teridentifikasi sampai saat ini? Sudah, sudah kita sudah mendapatkan Ada cukup banyak yang kita sudah mendapatkan Yang artinya sebenarnya kita tidak mengidentifikasi bahwasannya itu ditemukan di Indonesia Tapi mengidentifikasi varian yang baru yang ditemukan oleh negara lain yang sudah masuk ke Indonesia Misalnya contoh Sari, strain UK Itu adalah yang kita sebut B17 Itu sudah ada 13 kasus masuk ke kita Kemudian yang dari Afrika Selatan Itu B1351 itu ada satu kasus juga Kemudian yang India itu teridentifikasi dua kasus Tapi walaupun saya nyebutkan angka ini Itu kalau orang surveillance mestinya berpikir lebih dari itu Cuma itu yang ditemukan Nah, setiap kita menemukan kasus Kemudian kita lakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi Kita lakukan tracing kontak erat mereka Sampai sejauh mana Dan kemudian kita ambil swabnya Dan juga kita lakukan untuk pemeriksaan All genome sequencing berikutnya Itu kita lakukan Nah, ini kita khawatirnya justru adalah Yang tidak terdeteksi Kemudian sudah beramburan kemana-mana Kita sangat-sangat concern masalah ini Dan pimpinan kita juga sangat concern untuk melakukan hal ini Sebenarnya Mbak Baik, jadi sudah lumayan ya dok ya Yang teridentifikasi Tapi ini varian negara lain Yang masuk ke Indonesia Begitu ya dok ya Dari India, kemudian Inggris B.1.1.7 Kemudian Afrika Selatan Seperti itu ya dok ya Baik, yang tentu saja kita harapkan Pemeriksaannya juga akan lebih masif ya dok Supaya yang mungkin belum Kita harap sekali Iya Yang belum teridentifikasi bisa kita dapatkan gitu ya dok ya Dari tracing Baik, nah ini juga yang menjadi pertanyaan masyarakat umum Mungkin ya dok Ketika masyarakat mengetahui Ternyata sudah ada mutasi virus SARS-CoV-2 Apakah vaksin yang mungkin saat ini sudah banyak dilakukan di Indonesia Itu ampuh atau ibaratnya bisa memproteksi diri kita Terhadap mutasi virus SARS-CoV-2 ini dok Iya, kalau kita baca referensi sebenarnya Para ahli juga mengidentifikasi bahwasannya walaupun sudah ada mutasi Tetap saja vaksin itu masih punya daya protektivitas Ada juga yang mengidentifikasi menurun Tapi tetap masih berfungsi Tapi intinya masih punya daya protektivitas Ada juga yang mengidentifikasi bahwasannya Sebenarnya mengidentifikasi terjadinya antibody itu juga banyak perang Artinya stimulan dari membentuk antibody itu beberapa cara Jadi sampai sekarang itu masih diyakini bahwasannya vaksinasi masih bermanfaat Baik, jadi sampai saat ini vaksin masih punya daya protektivitas ya dok ya Jadi masih bermanfaat daripada tidak vaksin sama sekali betul ya dok ya Apakah ada kemungkinan dok nanti di kemudian hari akan ada vaksin terbaru Mungkin ya dok ya seiring dengan berjalannya perkembangan penelitian Seperti itu untuk mutasi-mutasi virus yang baru-baru ini dok yang varian-varian baru Kalau saya membaca ya kalau secara relatif Walaupun coronavirus atau SARS-CoV-2 ini labil Tetap kalau dibandingkan virus influenza lainnya lebih stabil Artinya sebenarnya konsekuensi berikutnya tentu Sebenarnya vaksin ini masih punya daya efektivitas Dan tentu saya yakin para ahli juga mencari cara Mengkonfirmasi terhadap terjadinya mutasi Dan kemudian tentu pada saat ada isu semacam itu Mereka melakukan kontrol terhadap efektivitas vaksin Sebagai ilustrasi kalau influenza kan hampir tiap tahun ganti vaksinnya Tapi kalau ini kelihatannya lebih stabil dibandingkan virus influenza Jadi saya menyakini semua ahli yang kelas-kelas internasional Pasti akan memonitor hal ini karena menjadi concern kita semuanya Baik jadi kemungkinan masih dalam jangka panjang ya dok ya untuk faktor COVID-19 ini Baik terakhir mungkin dok dari dokter selamat Adakah key message atau pesan yang ingin disampaikan Kepada para pendengar COVID Talks yang saat ini bergabung dengan kita Oh ada, ada sekali Bahwasannya vaksin itu Itu hanya salah satu metode untuk memproteksi kita Tetapi yang jauh lebih terbukti Dan semua orang mengakui adalah Bagaimana kita melindungi diri menggunakan implementasi protokol kesehatan Kita tidak asing lagi adalah 3M Boleh 5M juga boleh Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan Itu sangat-sangat penting Dan sudah terbukti Hanya bagaimana tingkat kepatuhan kita Itu yang pertama Yang kedua adalah Pengalaman di Indonesia Maupun pengalaman di India Ini akan Karena orang berkumpul Dan tidak pakai masker Nah di Indonesia itu setiap Habis libur panjang Kemudian orang berkumpul Kasusnya naik Naik paling tinggi adalah karena libur panjang berturut-turut Nataru waktu itu Nah oleh karenanya adalah Pesan saya Tentu ini pesan kita semuanya Protokol kesehatan tetap harus dipatuhi Karena itu sudah terbukti untuk melindungi kita Dari memutus Perantai penularan Dan yang kedua adalah Patuhi Anjuran pemerintah Karena itu untuk kebaikan masyarakat Besok hari raya itu-itu Tidak perlu Pulang kampung Bahkan Lebih tegas lagi Stay at home Demikian Mbak Baik Terima kasih sekali Dokter selamat Atas pesan-pesan yang sudah disampaikan Terima kasih Dan memang menarik sekali ya dok Membahas tentang mutasi ini Mungkin sebenarnya Ada banyak lagi hal Yang bisa kita kupas Tapi karena keterbatasan waktu Jadi kita baru berdiskusi sampai saat ini Mungkin boleh saya simpulkan sedikit ya dok Dari pembahasan kita hari ini Jadi memang kita mengetahui bahwa SARS-CoV-2 ini sudah Ada beberapa yang mengalami mutasi Sudah ditemukan varian baru Di negara-negara lain Dan beberapa juga sudah ditemukan Di identifikasi di Indonesia Untuk itu kita juga perlu waspada Jangan terlalu euforia Dengan mungkin kasus yang sudah mulai Agak sedikit melandai saat ini Tetap Utamakan protokol kesehatan Dan juga laksanakan vaksinasi Begitu ya dok ya Jadi tidak hanya vaksinasi saja Tapi protokol kesehatan 5M Itu perlu untuk diterapkan oleh masyarakat Dan juga penting sekali tadi Highlight terakhir Saran dari dokter selamat Adalah patuhi anjuran pemerintah ya dok Jadi untuk kurangi mobilisasi Itu untuk kebaikan masyarakat Iya betul sekali Semoga bisa segera berhenti ya dok Pandemi COVID-19 ini Tidak hanya di Indonesia Tapi juga di seluruh dunia Baik Pemirsa demikianlah Perbincangan kita hari ini Saya ucapkan terima kasih Kepada dokter selamat MHP Selaku narasumber kita hari ini Terima kasih pula untuk Anda Yang sudah mendengarkan podcast COVID Talk Yang tentu saja Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Bisa memberikan insight Dan pengetahuan baru Update terbaru Terkait COVID-19 Nantikan podcast selanjutnya Di website managementcovid.net Mengenai Nanti akan ada isu Pembukaan sekolah Di tahun ajaran baru Dan juga isu mengenai Kesehatan mental Anak di masa pandemi Baiklah Saya Eta Auria Selaku moderator Dan tim dari PKMK Pamit undur diri Jangan lupa untuk selalu Menerapkan protokol kesehatan 5M Dan lakukan vaksinasi Apabila Anda sudah Mendapatkan giliran Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh